Metra muda, metra muda, para pembeli kecepatan, tidak ada yang dibebani oleh Allah di luar kemam Seperti sekarang terjadi jaman virus corona, itu kan Karena ganasnya dan karena tidak terprediksinya Cara penularannya dan cepat cara penularannya Sehingga kemarin-kemarin ada satu kampung terkena penyakit corona Gara-gara apa? Gara-gara dipaksa ini mayat yang sudah meninggal dunia Dipaksa mau dikuburkan oleh pihak tim kesehatan, petugas-petugas khusus Yang sudah lengkap penjagaannya, itu kan Begitu sekarang, begitu sekarang Tidak dimandikan, tidak dibutuhi juga Tidak apa-apa, kalau memang keadaannya seperti itu Dalam fikir, fikir itu fleksibel Tidak apa-apa Mayatnya gimana? Mayatnya itu kan syahid Orang yang meninggal dunia, karena corona ini ingat syahid Kalau orang yang beriman Benar bahwa corona ini bagi, yang tidak beriman merupakan azab Karena corona diadakan itu adalah azab Yang diutus oleh Allah, bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Tapi bagi orang-orang yang beriman Lalu meninggal dunia, dia Bahkan yang tidak meninggal dunia pun ketika dia sabar Tidak keluar dari daerahnya yang terjangkit corona ini Dia sabar, tinggal di daerahnya Tidak mudik kemana-mana Dan hukumnya keluar dari daerah Di mana dia itu ada di daerah Corona Nah, itu haram keluar dari kampung itu Hukumnya haram Tidak boleh keluar dari kampung itu Haram, dosa Keluarnya Harus sabar di sana Lalu ketika sabar Orang beriman Dan tidak terkena corona Tetap Dia mendapatkan pahala orang yang syahid Tetap Ini berdasarkan hadith suhi Berdasarkan hadith bukhari Hadith suhi Riwayat Siti Aisyah Tetap Bukan berarti harus mati juga Dapat ganjaran syahid Dia masih hidup Tidak terkena corona Dia sabar Lockdown Dimana Di kampungnya Tidak keluar dari kampungnya Bahkan kalau sudah Masuk ke tetangganya Daerah tetangganya Tidak keluar dari rumahnya Lockdown di rumahnya Kalau lockdown di rumahnya Dia mendapatkan pahala syahid Bayangkan Walaupun dia tidak terkena corona Allah 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 Corona ini kan to'un Corona ini to'un Yang begitu ganasnya Dan tidak terprediksi Cara penyebarannya Lalu Yang satu kampung itu Akhirnya memaksa dari rumah sakit Mengambil mayat itu Dipaksa itu Dibawa langsung ke kampungnya Dimandikan Wah diciumi segala macam Tidak percaya dengan Ganasnya ini corona Bagaimana cara penyebaran corona Orang tidak mengerti semuanya Akhirnya satu kampung Terjangkit semua Ini yang sekarang terjadi Ini yang sekarang terjadi Dan fikir ini fleksibel Allah karena Allah Tidak membebankan kepada Hambanya Bahkan kepada makhluknya Diluar kebatas kemampuannya Ini makna ar-rahim Ini makna ar-rahim Fahami oleh kita Makanya Apa yang disarankan oleh Tim kesehatan Oleh para Ahli kesehatan Apa yang disarankan oleh pemerintah Sama dengan apa yang diperintahkan oleh agama Oleh Islam Oleh Rasul S.A.W Dapat pahala kita Dapat pahalanya Nanti berlapis-lapis Pahala karena taat kepada Allah Taat kepada Rasulullah S.A.W Dalam taat kepada pemerintah Lalu datang lagi fatwa MUI Taat lagi kepada ulama Atiullah Wa atiur rasul Wa ulil amri Semua ditaati Jadi berlapis-lapis Ketaatannya Tahami Karena Apa yang diuntruksikan oleh pemerintah Sama apa yang diuntruksikan oleh MUI Sama Jangan ada perkumpulan-perkumpulan Yang sifatnya banyak Yang berdekatan Usahakan diam di rumah Kalau kita darurat Umpamanya Karena di kita belum ada Jaminan dari pemerintah Seperti di Italia Yang di lockdown Yang disuruh Diam di rumah itu Lalu dikasih Makanan yang cukup Dipasok Kebutuhan hidupnya Selama lockdown itu Ke rumah masing-masing Lalu tunggakan Tunggakan Hutang ke bank Lalu Bikin aturan oleh pemerintah Tidak ada Tidak ada bunga Tidak ada tunggakan Yang harus dibayar Dep kolektor Tidak boleh Mendatangi orang-orang yang punya hutang Ada larangan-larangan khusus Seperti di Italia Di Italia kan diberlakukan Seperti itu Di kita Umpamanya tidak ada Tapi kita taat Umpamanya kepada Allah Taat kepada Rasul Usahakan Usahakan Kita belanja Untuk waktu yang agak lama Contoh Ya kira-kira untuk satu bulan Supaya tidak keluar masuk Jadi keluar itu darurat Untuk kebutuhan Tapi bagaimana Kalau orang yang kerja Setiap hari Tidak punya duit Sama sekali Tidak punya bekal Sama sekali Kecuali harus kerja Kerjanya setiap hari Itu mau tidak mau Ya hadapkan kepada Dua keadaan Tawakal kepada Allah Tapi dengan cara Tetap menjaga Jarak Cara menjaga diri Harus paham dulu Bagaimana Menjaga Diri Dari Penularan Atau mungkin dirinya Sudah terjangkit Bagaimana supaya Menjaga yang lain Dari penularan Yang ada pada dirinya Yang biasanya salaman Yang biasanya rangkul-rangkulan Bilang saja Maaf Ini sekarang lagi musim ini Kita tidak salaman dulu Salaman di hati Salaman di hati Atau Atau istilam Kalau di dalam tawaf Istilam saja Atau orang Sunda Tambah suka begini Dari Kejauhan Salaman dari kejauhan Nah Lahir fatwa ulama Apa Menurut pendapat para ulama Sehingga Salat jum'ah Di daerah Seperti itu Yang terancam Tidak wajib Salat saja di rumah Salat berjamaah Salat berjamaah Juga Di masjid Tidak wajib Selama bisa di rumah Berjamaah Berjamaahlah dengan istri Berjamaahlah dengan anak Tadi kan Yang sudah jelas-jelas aman Dan Alhamdulillah Kita di pondok ini Alhamdulillah Allah mengamankan kita Semoga selalu diamankan oleh Allah Di dunia dan di akhirat Dari segala yang tidak diinginkan Kita bisa berjamaah Alhamdulillah Kita mewakili Saudara-saudara kita Yang tidak bisa berjamaah Kita disini Bisa mendirikan Salat jum'ah Mewakili juga Banyak saudara-saudara kita Yang tidak Bisa melaksanakan jum'ah Tidak masalah Karena salat duhur Tetap dijalankan Tidak berjamaah di masjid Masih bisa berjamaah di rumah Andai kata di rumah pun Menyendiri Tidak bisa berjamaah Ya sudah Salat sendiri saja Fahami Faham Nah Hayati oleh kita semuanya Flexible Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membebankan Kepada Hambanya Bahkan kepada makhluknya Apa-apa yang Diluar kemampuan hambanya tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati